Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakahannya teman-teman semoga semuanya jauh dan sehat kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menemukan file yang sensitif di dalam sebuah website menggunakan mesin yang sudah kita install sebelumnya jika teman-teman belum sempat menginstall mesinnya atau aplikasinya silahkan dilihat tutorial sebelumnya atau nanti akan saya tulis di kolom deskripsi langsung ya pertama-tama untuk mengakses webbom tentunya harus ada server dan mesinnya kita langsung buka aja mesinnya virtual book kita buka virtual book nya nah kita menggunakan aplikasi dari metasploitable 2 langsung jalankan kita lihat kita tunggu kita tunggu sebentar seiring dengan berjalannya waktu kita tunggu asik tidak lama tidak menstart semua aplikasi aplikasi yang ada disini nah setelah ada login disini kita login lalu masukkan password sudah masuk nah kita sudah masuk ke metasploitable 2 kita lihat dulu itu adesnya ades yang ada di musim ini 192 168 115 coba kita akses disini 192 168 115 sudah terakses nanti sini ada 5 ada 5 aplikasi kita akan meng-exploit aplikasi motor video kita lihat nah ini tadi id yang kita ini ya id yang kita tuliskan lalu ada mutilibay ini adalah folder dimana tampilan web ini ada kita lihat di aplikasinya kita cumber dulu for kita ls nah ini lihat nah ini ada test tiki-tiki ada tiki-tiki ada mutilidau ini mutilidau ini tadi nah disini mutilidau nah jadi mutilidau ini ada ada di folder var www jadi 192 itu adalah indikasi dari var slash www mutilidai nah disini ada disini ada namanya index.php index.php coba kita lihat mutilidau index.php nah tidak berubah tampilan baru lainnya tidak berubah ketika kita ketikan index.php karena apa karena ini index.php ini disembunyikan oleh webnya sendiri oke nah disini coba kita pindah ke mutilidau disini mutilidau nah disini banyak sekali ya oke disini banyak sekali nah fail-fail dari mutilidau ini ada login data jika slip dan nah ada index.php nah itu sedikit kita eksplor tentang folder dari mutilidau ini nah sekarang ya sudah siaskan secatitan kita lihat sekarang kita lihat apa saja yang ada di mutilidau ini menggunakan namanya tool dir ya dir B kita lihat disini kita dir B ya dir B kita lihat dulu manualnya mandir nah nah ada konten skenar jadi untuk menyekin yang ada di konten yang ada di cara menggunakannya dfb url dash atau ip address bisa ya terus url dash sama wordlist file dan disini opsion opsionnya banyak disini opsionnya ada min a min b min c min e nah biasanya sih banyak yang digunakan ini min r ya jangan mencari dengan berulang-ulang jadi ngulangnya satu atau min r besar dan yang lainnya lebih ya kita kita tombol key untuk ceranti kita mau mencari dengan 2D nya kita ketikan disini 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 kan ip nya ini sama multi read ip misalnya ini kalau kita ini kita kecil ya kalau kita ini aja ya kalau kita masukkan ini aja maka file file yang ada disini ya misalnya nih yang ada disini ter scan semua kita kan hanya menggunakan multi read maka strip disini kita ya multi read ini kita scan lalu enter nah disini mode read nya sudah sudah beres tetap ya disini lihat ada directory apa saja ada directory class ada directory dokumen ada directory image berarti ini directory berisi gambar ada include javascript sama password nah ini yang akan kita cari ini password karena disini berisi apa selesai penting kalinya yang ini di password ada phpinfo phpinfo.php php admin register robot atau ppxt kita lihat dulu yang jatuh script kita lihat login nah disini coba kita copy kan disini gak ada login ya tuh gak ada apa namanya tab login disini disampaikan video kita lihat login login kita copy dulu nah disini nanti kita bisa login ya terus kita selesai tau user sama password nih nah kita coba bisa register disini kita coba mengexplos sendiri kita lihat lagi di ini ada di password motiv reader password ada php php info php info dot dot php kita copy kalau ini tetap ya kalau alatannya tetap php info kita bisa lihat disini php nya terseberata ada dimana folder php nya ada di pc php 5 c c g c g c g g l terus load nya dimana scan nya bisa dimana disini bisa kita lihat nah kalender tipe dot exit bisa juga kita lihat mysql nya ternyata mysql nya folder nya ditetapkan di file run mysql di mysql sok tuh bisa kelihatan jadi kita bisa menganalisis nih session nya dan yang lainnya itu p info juga kita lihat lagi yang lain kita lihat lagi disini ada person admin register kita lihat di folder register register ada apa aja nah tadi kan ada disini login nah register kalau register berarti kita nge-register disini ya daftar buat akun baru ada juga disini robot txt kita lihat ya ada atas saja disini vert ya nge-register lagu ternyata di dari ini ada file file file, konfigurasi password config, class javascript was, semada documentation berarti coba kita lihat ada apa saja nih di folder password kita lihat coba kita lihat jadi seperti ini cara mencari bagaimana file file yang sensitive nah ternyata di ini kan folder txt ini ada slash password slash config slash password ini ada yang namanya account txt kita bisa lihat tuh disini ternyata ada password admin passwordnya admin pass ininya long key ada lagi adria nanti kita bisa coba some password ininya zombie zone rocks ya jadi ini password nanti yang bisa kita masukin sebagai admin disini disini gitu gitu juga dalam web yang apa yang nyata seperti ini bisa kita lihat dengan cara men-scan seperti ini kita lihat lagi tadi di password ya ini di password ada lagi config coba kita lihat ya config dnc jadi kita bisa mendapatkan informasi informasi dari web ini dengan jaman scan nah kita lihat disini password dari database juga bisa kita anggel bisa kita lihat hostnya namanya localhost usernya root passwordnya kosong blank ya database namanya data split jadi kita bisa masuk di hp myadmin jadi kita bisa ubah tuh ya lalu kita lihat lagi di berarti apa namanya level pentingnya ada di dot robot dpxt gitu ya kita lihat lagi disini kita buka lagi disini kita lihat lagi oke nah di javascript ini betul ada menu yang bisa kita ambil seperti itu ya ada lagi ya dokumentasi jelasin coba kita lihat ini ada semuanya jadi kita dengan men-scan menggunakan diri 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 kita bisa tahu diri diri yang menyimpan file yang sensitif kita tadi bisa menemukan nah kita bisa menemukan admin user dan password dari admin itu masya Allah bisa naik mungkin untuk pertemuan kali ini sekitar cukup ya teman-teman untuk scanning dasarnya nanti insya Allah kalau ada kesempatan lain kalau berikan kita waktu kita akan eksplor lagi pembelajaran yang lain terima kasih telah menyimak dari awal semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.